Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel Peran TV Yang mana disini akan selalu menemani anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis alur cerita sinetron naik ranjang Yang tentunya semakin hari semakin mengemaskan Dan cuma ada di SCTV untuk semuanya Oke guys di episode kali ini Dimana saat-saat kebahagiaan pun akan terjadi terhadap Tias dan juga Dean Yang mana disini dimana Dean sepertinya akan memperjuangkan cintanya terhadap Tias Apalagi saat itu dimana mas Dean yang sempat memberikan sesuatu terhadap Tias Dan sempat disini Dean pun memohon agar Tias mau menerima apa yang diberikan oleh Dean Nah sepertinya disini dimana mas Dean pastinya akan menunjukkan Kalau dirinya sangat mencintai Tias Apalagi saat itu dimana Tias pun ikut merasakan saat dipegang tangannya dan terasa hangat ya guys Nah disini kah tentunya Tias pun akan bisa merasakan cintanya pula terhadap mas Dean Dan kita doakan para mak-mak sejagat raya agar mereka bisa terus bersama dan bisa sama-sama memperjuangkan cinta mereka Meskipun terhalang oleh Hani saat ini Namun sebelumnya dimana saat ketegangan pula sempat terjadi terhadap Ibu Iuni Yang sempat menemukan sesuatu di depan rumah mereka Dan sepertinya ya guys banyak barang-barang yang berharga Dan sepertinya ada seseorang yang sempat menaruh barang tersebut Dan ternyata itu adalah pemberian dari mas Dean Dan sengaja ya guys dimana mas Dean memberikan kejutan terhadap Ibu Iuni Dan juga Tias untuk memberikan semua kebutuhan mereka Dan terlihat disini Ibu Iuni pun sempat terkejut Yang dimana mas Dean sangat peduli terhadap Ibu Iuni dan juga Tias Sementara saat itu dimana Tias pun dapat merasakan kalau mas Dean sangat peduli dan sangat sayang terhadapnya Dan mudah-mudahan ya guys dimana Tias bisa menimbang-nimbang atas keputusannya untuk jauh dari mas Dean Apalagi saat ini dimana mas Dean yang sudah merasakan cintanya terhadap Tias Sementara di adegan lain saat itu dimana Hani nampaknya disini ia sudah mulai risih dengan hatinya mas Dean Karena mengingat dimana saat ini mas Dean sepertinya telah berubah dan merasa kalau mas Dean sangat dingin terhadapnya Nah disini kah tentunya dimana Hani pastinya akan ditinggalkan oleh mas Dean Dan akan lebih memilih Tias ketimbang dirinya guys Sementara di adegan lain pula pastinya cepat ataupun lambat Dimana mas Dean pastinya akan membongkar semua kebusukan Hani Jelasnya pastinya disini mas Dean akan nekat membongkar kebusukan Hani ke keluarganya Karena dimana pastinya Jidan menginginkan kalau Hani itu adalah miliknya Sementara sepertinya saat ini dimana mas Dean yang terlihat sangat kecewa Atas sikapnya Hani terhadapnya Mudah-mudahan ya guys dimana mas Dean bisa membongkar ataupun Memberitahukan terhadap mas Dean ataupun itu jelasnya mengenai Kejahatan-kejahatan Hani selama ini yang disembunyikan dari Dean Oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang bercampur Menggemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya Namun tenang saja tonton terus sampai selesai Dan jangan lupa tekan tombol like subscribe-nya dan lonceng notifikasinya Agar kita tak terjadi gagal paham di antara kita guys Baiklah kita lanjutkan kembali pembahasannya Sementara di adegan lain pula dimana Delina yang sepertinya Ia terkejut melihat keberadaan Hani ataupun Parhat yang sepertinya mereka bertemu saat itu Dan sepertinya disini dimana Hani yang menyamar sebagai tiara Pastinya ia pun sempat memohon terhadap Parhat untuk menyingkirkan Jidan dari kehidupannya Dengan alasan dimana Jidan yang selalu mengganggu hidupnya Padahal kita ketahui ya guys justru disini Dimana Jidan yang sepertinya banyak mempunyai rahasia-rahasia mengenai Hani Jelasnya saat ini tentang kebusukan-kebusukannya Nah sepertinya pertemuan Hani ataupun tiara Persisnya terhadap Parhat diketahui oleh Delina Nah apakah disini Delina akan murka terhadap Parhat Dan akan mencabut aset-aset yang telah diberikan terhadap Parhat Lalu bagaimana dengan tiara? Ya guys pastinya disini tiara akan ikut balangsak apabila demikian terpongkar oleh Delina Kalau tiara itu adalah Hani Lalu bagaimana dengan perjuangan Mas Dehan yang saat ini sepertinya ia mencoba untuk meyakinkan Tias Kalau dirinya sangat mencintainya bahkan ia rela memberikan apapun itu jelasnya Demi memperjuangkan cintanya dan ia tidak mau bercerai dengan Tias Ya mudah-mudahan saja disini dimana Tias pun demikian Agar perceraian mereka tidak akan terjadi Oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang Bercampur mengemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya Namun tenang saja Tonton terus kelanjutannya di channel ini Dan saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!